Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel AwanTV Channel yang membahas tentang sesuatu hal yang tidak ada pentingnya sama sekali Oke, langsung saja di video kali ini kita akan membahas informasi dari Bandara Jenderal Besar Sutirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Yaitu Proving Flight, pesawat Citilink ATR-72-600 dan pesawat militer CN-295 berhasil mendarat dengan mulus di Bandara Jenderal Besar Sutirman Untuk informasi selengkapnya silahkan disimak sampai selesai Maskapet Penerbangan Citilink melakukan Proving Flight atau penerbangan uji coba Dari Bandara Halim Perdana Kusuma HLP Jakarta ke Bandara Jenderal Besar Sutirman Enslip Sipil Lanut Jenderal Besar Sutirman PWL di Purbalingga, Kamis 1 April 2021 Proving Flight ini sekaligus membawa rombongan dari Direksi PT Citilink Indonesia Angkasa Pura II, Kemenhub dan Airnav dan mendarat pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat Menggunakan pesawat tipe ATR-72-600 Terima kasih telah menonton! Direktur utama PT Citilink Indonesia Juliandra Nurjahjo mengungkapkan Citilink berencana untuk melakukan ekspansi rute Salah satunya ke Purbalingga Hari ini kita melakukan Proving Flight sekaligus memberi awareness atau menarik perhatian publik bahwa Citilink siap terbang dan masuk ke Purbalingga Kalau melihat dari trafik analisa geografis, kami yakin trafik ini akan tumbuh dan menarik buat transportasi udara Katanya Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tahap awal penerbangan dari dan ke Purbalingga ini dimulai pada tanggal 22 April 2021 ini Citilink baru menyiapkan rute penerbangan untuk Halim Perdana Kusuma HLP ke Bandara Jenderal Besar Sutirman Endslip Sipil Lanut Jenderal Besar Sutirman PWL di Purbalingga Mudah-mudahan sejalan dengan kenaikan trafik dan awareness masyarakat sehingga kami bisa menambah rute-rute lanjutan ke kota-kota yang lain Mudah-mudahan sesuai rencana Frekuensi awal penerbangan Citilink akan dilakukan sebanyak 1 kali penerbangan pulang pergi per hari Saat ini pihaknya belum menentukan harga tiket untuk rute HLP PWL ini Pada kesempatan yang sama, Bupati Purbalingga Diyah Hayuning Pratiwi SEPEKON-MM Menyampaikan terima kasih kepada Citilink yang akan turut meramaikan Bandara Jenderal Besar Sutirman Sesuai tahapan yang sudah dibuat oleh Angkasa Pura II, Fish Flags akan dilakukan pada 22 April 2021 mendatang Mudah-mudahan tidak ada halangan berarti sehingga seluruh masyarakat Purbalingga bisa merasakan keberadaan Bandara Jenderal Besar Sutirman yang sesungguhnya Terkait dengan larangan mudik yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan senantiasa akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dan kebijakan tersebut Namun Bandara Jenderal Besar Sutirman, Endslip Sipil Lanut Jenderal Besar Sutirman ini akan tetap melayani kebutuhan penumpang untuk keperluan yang lain Kami akan tetap mengikuti apa yang menjadi putusan dan kebijakan dari pemerintah pusat Akan tetapi dengan keberadaan Bandara tetap bisa melayani penumpang dengan tujuan-tujuan tertentu Seperti bisnis dan sebagainya Katanya Dengan berbagai potensi yang luar biasa baik dari Purbalingga maupun Kabupaten Tetangga Bupati meyakini dengan dibukanya Bandara ini bisa memberi dampak peningkatan perekonomian Terutama terhadap masyarakat yang ada di Jawa Tengah bagian Barat Selatan Bupati meyakini dengan tujuan-tujuan Di samping menyambut Proving Flage City Link Bupati dan jajaran Forkopimda menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Pangkop Sao II Marseda TNI Minggit Tripowo SIP beserta istri yang turut mendarat di Bandara Jenderal Besar Sutirman Kedatangan Pangkop Sao II ini memiliki maksud untuk memberikan pembinaan internal Lanut TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Sutirman dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah Ya demikian pemirsa informasi mengenai Proving Flage pesawat City Link ATR 72600 Dan pendaratan pesawat militer CN295 yang berhasil mendarat dengan mulus di Bandara Jenderal Besar Sutirman Purbaningga Mudah-mudahan sedikit bermanfaat serta menambah pengetahuan buat kita bersama Selanjutnya jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini Kami minta maaf yang sebesar-besarnya Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton